Intro Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur sudah sampai tahap baru yakni terjadi penularan secara transmisi lokal atau dari warga kepada warga lainnya Jika selama ini dominasi pasien yang positif terinfeksi virus corona adalah orang yang punya riwayat perjalanan keluar kota sekarang berkembang antar sesama Inilah tahap baru penularan virus corona di Kalimantan Timur PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyebutkan sudah ada 17 kasus terindikasi merupakan penyebaran virus transmisi lokal Mereka tidak punya riwayat perjalanan keluar kota tapi kemudian tertular karena ada kontak erat dengan pasien-pasien positif sebelumnya Sedapat mungkin untuk tidak melakukan aktivitas berkelompok atau berkelompok dari banyak orang Nah ini penting karena untuk bisa saling menjaga dan juga untuk bisa saling menghindari Terjadinya kontak konfirm juga terjadinya penularan dari virus ini Nah selanjutnya yang perlu kita waspati juga adalah kemungkinan terjadinya peningkatan kasus akibat transmisi lokal Jadi kalau kita melihat dari jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dari sumber penularan Dari kasus yang bukan dari kasus konfirmasi dari import Sebenarnya di luar dari kasus import itu ada sebanyak kurang lebih 17 kasus Yang ini masih kita tidak, apa namanya Umumnya mereka tertularnya tanpa ada riwayat perjalanan Artinya memang terkena atau tertular dia secara lokal yang berada di wilayah itu sendiri Nah dari 17 ini memang paling banyak terjadi di kota Balikpapan Ini ada sekitar 10 kasus Kemudian penajam pasir utara ada 2 kasus Ini masih dalam lingkup 1 keluarga Kabupaten Kota Timur juga ada 4 kasus Juga masih lingkup 1 keluarga Dan juga di Kabupaten Berau sudah menunjukkan ada 1 kasus Update per hari Kamis 30 April 2020 di Kalimantan Timur Kini terdapat 134 pasien positif terpapar virus corona Jumlah itu termasuk penambahan 15 kasus baru yang hasil swab laboratoriumnya terkonfirmasi hari ini Selain ada 15 pasien positif bertambah Ada juga pasien yang sembuh Yakni 1 orang di Balikpapan Dengan posisi itu Kini data perkembangan COVID-19 di Kaltim 134 orang positif dengan 13 diantaranya sudah sembuh Dan 1 orang meninggal dunia Dinyatakan sembuh Pada hari ini ada 1 kasus yang berasal dari kota Balikpapan Yaitu BPN2 Wanita 49 tahun Ini merupakan pelaku perjalanan dari Jepang Yang telah dirawat di rumah sakit temukan Ujelso, Balikpapan Dan dinyatakan sembuh Karena dari hasil laboratorium Sudah dinyatakan 2 kali dengan hasil negatif Serta Hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab Pelayanan yang merawat kasus konfirmasi COVID-19 Sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan Sudah dalam keadaan sangat baik Tidak ada gejala Dan hasil seri foto koreksnya juga sudah menunjukkan Perbaikan dan tidak ada gambaran penemuan itu Jadi hingga saat hari ini Data perkembangan kasus terkonfirmasi Dari COVID-19 ke Kalimantan Timur Penambahan 15 hingga berjumlah 134 Yang sembuh tambah 1 jadi 13 Dan meninggal Satu Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalim Andi Muhammad Ishak Dengan mulai adanya transmisi lokal Maka tingkat kecemasan atas penyebaran juga semakin besar Karena bukan tidak mungkin Saat ini sudah banyak warga yang terpapar Namun tidak memunculkan gejala Atau yang disebut OTG Orang tanpa gejala Salah satu penularan paling besar yang dikhawatirkan adalah Kelas tergoa Data hari ini Dari 15 kasus baru yang positif 13 diantaranya diketahui adalah peserta Dan mereka yang punya kontak dengan klaster goa Sulawesi Selatan 10 kasus positif baru dari klaster goa Ada di Kabupaten Brau Dan sekarang dirawat di rumah sakit darurat Brau 3 kasus lain dari klaster yang sama Dengan sebaran di balik papan 2 kasus Dan bontang 1 kasus Sekali lagi melihat dari apa yang Data yang ada Menunjukkan bahwa Perkembangan dari COVID-19 ini Masih terus terjadi Karena proses pemeriksaan lab Dari sampel atau spesimen yang kita kirimkan Masih terus berjalan Hingga hari ini masih ada 188 sampel lagi Masih menunggu Kepastian dari konfirmasi ini Sehingga kami berharap pada kita semua Untuk senantiasa berdisiplin Menjaga diri Karena juga sudah semakin banyak terbukti Orang tanpa gejala Yang akhirnya terkonfirmasi positif Nah inilah Maka yang menunjukkan khati-hati Di antara kita Untuk menghindari Perumunan banyak orang Untuk menghindari aktivitas Berkumpul banyak orang Dan juga Untuk senantiasa Berada di rumah Bila tidak ada hal yang penting Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim update kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube Dan fans face Facebook Kaltim TV Saya Fikri Warrena Pamit undur diri Selamat menikmati Terima kasih telah menonton